PEMBICARA 1 Saya kepingin sekali itu trading for living, waktu itu saya berjuang sekali belajar trading for living, kemudian trading for better living, saya kepingin juga mendapatkan meningkatan, kemudian mendapatkan meningkatan, saya belajar namanya fundamental, technical analysis, misalnya stochastic, CCI, momentum, kemudian billion percent R, kemudian Tom Demak, pivot pointnya dan sebagainya, itu semuanya saya pelajari. Tapi karena saya pada waktu itu juga sedang bekerja juga, ketika saya memakai salah satu misalnya katakanlah indikator, ada beberapa indikator yang mengatakan ini sudah overbought, tapi secara indikator lain mengatakan ini boleh buy. Jadi ada indikasi yang berbeda. Saya jadi ketika memutuskan tersebut, ketika saya menarik garis, atau kemudian saya pakai technical classic, saya menarik garis, kemudian saya tarik retracement dan sebagainya, itu terlalu lama kalau buat saya. Dan saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya beli. Akhirnya saya memodifikasi sendiri, formula sendiri, yaitu namanya 3 pixel, yaitu dengan arah. Dengan arah ini, saya perlu hanya waktu 3 detik, yaitu 3 detik, kalau ketika pertama kali hijau, 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 itu saya buy, kalau ketika 2 merah, saya sell. Pertama saya pakai sendiri, ya memang saya tidak pernah mau kembangkan itu untuk orang lain sih betulnya. Cuma beberapa teman tanya, loh kamu bagaimana bisa memutuskan beli ini? Loh kenapa kamu begini kok bisa untung? Loh kenapa ini kok bisa kamu untungnya bisa sampai, bukan cuma ratusan persen loh, ada satu kejadian saya bisa untung sampai 1.700an persen. Ininya, dengan memakai metode tersebut. Itu yang kemudian mereka tanyakan, yang ketika dia tanyakan tersebut, ya saya jelaskan, nah ketika saya jelaskan, alatnya tidak memungkinkan pada saat itu, 2011, 2012, itu tidak memungkinkan bisa seperti yang sekarang ini. Baru sekitar 2017 awal, nah itu baru saya mulai mendapatkan cara, bagaimana agar bisa menampilkan yang seperti yang saya mau. Nah di sana saya namakan sistem ini, ya bukan cuma technical analysis, tapi ini adalah memakai quantitative analysis, di mana di sana ada analisa statistiknya, kemudian harus ada backtestingnya, dan yang paling penting itu adalah money managementnya. Jadi setiap kali ketika saya membeli satu saham, maka saya langsung tahu, dalam waktu tiga detik saya harus tahu ini, oh ini bisa saya buy, oh saya bisa hold, oh ini saya bisa take profit. Jadi langsung tiga detik. Itulah tujuan saya kenapa saya pakai arah hunter. Nah arah hunter ini juga sangat tepat dipakai buat anak yang paling kecil pada saat itu, yang pernah ikut arah hunter saat itu usianya adalah 5 tahun 11 bulan. Dan yang paling senior saat ini adalah usianya sudah 79 tahun. Malah yang senior ini tanya kepada saya, ngomong kepada saya, dia pasti bersyukur sekali, karena kenapa? Dia ngomong ini baru pertama kali, seumur hidupnya dia, dia melihat satu indikator yang kayak lampu lalu lintas ini, hijau, merah, jual. Terima kasih telah menonton!